Anda menemukan gak Pak ada keganjilan-keganjilan Pak dari sekian tempat yang Anda kunjungi beberapa hari terakhir ini Pak? Iya, kita harus, saya pagi ini di SMA Negeri 2, Tangerang. Melihat langsung dan seperti juga terjadi di banyak sekolah, sejak sebelum tahun ajaran baru kita sudah meminta kepada semua kepala sekolah untuk membuat siswa-siswa baru itu diterima, dihormati, dihargai, dan jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang merendahkan, mempermainkan, memplonco, melecehkan, apalagi kekerasan. Dan di lapangan kita lihat masih banyak sekali, karenanya saya katakan ini harus diubah total, jadi jangan diam. Kita, tadi saya lihat, misalnya, anak-anak harus membawa name tag yang besar sekali. Name tag itu fungsinya untuk menunjukkan nama, bukan untuk mempermalukan. Ditulis di bawahnya, jenis-jenis pelanggaran. Orang dibuka, kekeliruan dipakai untuk mempermalukan, tak mendidik sama sekali. Kemudian macam-macam, pita, tugas-tugasnya, saya katakan hentikan semuanya. Dan ini pesan untuk semua, orang tua, siswa baru, jangan diam. Kalau Anda menyaksikan sekolah Anda membiarkan, maka tantang itu. Protes, jangan diam. Kenapa? Karena aturannya ada. Ini seperti aturan di perempatan, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Aturannya jelas. Tetapi, kalau rame-rame dilanggar, maka, ya, terkacau. Dan ini yang terjadi. Karenanya, kita meminta kepada semua kepala daerah untuk memantau secara dekat dan ambil tindakan tegas kepada kepala sekolah yang membiarkan. Ini sesuatu yang sudah diberlangsung dari tahun ke tahun. Sudah menjadi kebiasaan, lalu dianggap tradisi, lalu dianggap budaya. Ini tidak bisa didiamkan. Harus diubah. Nah, tanggung jawab personalia, kepala sekolah itu bukan bawahannya menteri. Kepala sekolah itu bawahannya kepala daerah. Karena itu, saya minta kepada semua kepala daerah. Bila kepala sekolah tidak mentaati peraturan menteri, nomor 55 tahun 2014, maka, berikan sanksi. Kalau perlu, digeser dari posisi kepala sekolah. Karena kita ingin orang-orang yang memimpin lembaga pendidikan adalah orang-orang yang berani menegakkan aturan, berani membuat tradisi baru, berani membuat tradisi bahwa manusia Indonesia beradab. Karena itu, perlakukan siswa baru dengan cara yang beradab. Jangan biarkan cara-cara yang tak beradab hidup di sekolah Anda. Seorang kepala sekolah yang membiarkan tindakan-tindakan tak beradab untuk terus berlangsung, maka dia tak pantas memimpin sebuah lembaga pendidikan. Ini yang kami tegaskan kepada semua kepala daerah. Karena kalau tidak ada sekolah yang terus, tradisi ini akan jalan terus. Dan mohon maaf, tadi saya cek pada anak-anak di sini. Sekolahnya tidak menunjukkan peraturannya, anak-anak tidak tahu aturan yang boleh mana, yang tidak boleh yang mana. Efeknya tidak boleh dikerjakan seperti yang tahun lalu. Di situ sebabnya kita ingin ini berubah. Jadi, orientasi itu bukan tempat aktualisasi kakak kelas. Bukan tempat untuk senioritas memainkan kekuasaan tanpa batas, tanpa aturan. Dan yang harus diantisipasi bukan hanya di minggu pertama. Di minggu pertama ini jelas, lokasinya di sekolah. Kebanyakan guru mengetahui. Tapi yang harus diantisipasi adalah perpeloncoan di ekskul-ekskul. Terutama di SMA dan SMK. Ini mungkin akan biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya terjadi minggu-minggu bergeriknya. Bukan minggu pertama. Ketika siswa baru mau mengikuti ekskul. Karena itu saya ingin melalui kesempatan ini lewat TV One, saya ingin menyampaikan pesan kepada kepala sekolah, guru, orang tua. Antisipasi di minggu-minggu ke depan. Jika anak Anda ikut ekskul, dan ekskulnya mengharuskan ada semacam perpeloncoan, lawan. Jangan diamkan. Tolak. Kalau perlu, tak perlu ikut ekskul itu. Bila harus ada perpeloncoan. Buat sekolah, pastikan. Semua aktivitas untuk ekskul adalah aktivitas yang memang berorientasi menyiapkan untuk aktivitas ekskulnya. Bukan untuk perpeloncoan. Tradisi perpeloncoan ini sesuatu yang apak, kuno, tak menunjukkan sikap yang beradab. Nah, ada komponen belajar yang bermain. Memang manusia adalah makhluk bermain. Yang kita harus dorong di sini adalah proses pembelajaran yang menyenangkan. Ada permainan-permainan, sesudah permainan itu kemudian ada hikmah yang menyerkan. Ini berbeda dengan perpeloncoan. Kalau perpeloncoan itu adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh senior untuk orang-orang yang baru mengikuti proses. Itu hezing, itu perpeloncoan. Nah, permainannya itu tidak masalah. Selama permainannya memang sifatnya edukasional. Pramuka itu penuh dengan pelajaran yang menggunakan teknik permainan. Beda dengan perpeloncoan. Jadi, saya ingin garis bawahi, belajar menggunakan permainan-permainan itu boleh, tetapi perpeloncoan itu tidak boleh. Dan permainannya juga harus menjaga harga diri, menghormati, dan tidak melecehkan, tidak melakukan kekerasan. Saya rasa Indonesia bisa. Dan orang tua bisa. Kan, ada orang tua baru. Dan juga orang tua panitia. Ada jutaan yang hari ini menjadi panitia orientasi. Para orang tua, ingatkan mereka. Hormati adik-adikmu seperti kamu ingin dihormati oleh orang lain. Kalau orang tua semuanya itu terlibat, saya rasa akan jauh lebih baik. Selain memang yang menjadi tugas negara adalah lewat aparatur pemerintah. Yang lewat aparatur pemerintah kita sudah tegaskan. Dan bila Anda menemukan penyimpangan, lapor kepada kepala dinas, lapor kepada Kemdikbud. Ada website-nya, namanya mopd.kemdikbud.go.id. Laporkan ke kita, sebutkan kejadiannya, sekolahnya, nanti kita akan tindak lanjuti. Meskipun secara tanggung jawab, ini adalah tanggung jawab Pemda. Tapi pemerintah pusat, Kemdikbud tidak akan mendiam. Dan tidak akan mendiamkan. Karena itu lapor ke kita, dan kita yang akan follow up. Inspektorat semuanya siap, dan kita sudah menyebarkan di berbagai wilayah. Begitu ada kejadian, mereka akan langsung datang ke lokasi. Mari kita bangun, sebuah kebiasaan, siswa baru yang beradab. Yang menunjukkan karakter terdidik, dan hentikan cara-cara yang tak beradab. Kalau itu kita mulai hari ini, insya Allah akan bisa menjadi tradisi. Dan mudah-mudahan ini menjadi budaya baru. Bahwa masuk sekolah baru, artinya dihormati, dihargai. Ijinkan itu menjadi tradisi baru, di dunia pendidikan kita.